Intro Yo halo Joy, balik lagi gue bermain game Echoes of Mana Yang mana memang game ini adalah game yang gue seriusin ya Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas Apa ya, panduan lah ya, panduan untuk para pemula Bagi kalian yang baru banget main dan gak tau sama sekali harus gimana Setelah kalian nonton video ini gue harap kalian bisa ngerti sedikit-sedikit ya Yaudah langsung aja, pertama ini game, tipikal game yang kalian harus re-roll Jadi jangan buru-buru main, dapetin dulu akun terbaik kalian, baru kalian main Nah untuk akun yang baik, akun yang bagus atau re-roll yang diinginkan itu seperti apa? Idealnya kalian tuh ingin mendapatkan 3 karakter elai dan 1 memory gem SSR ya Tadi yang 3 tadi, karakter elai-nya juga SSR Jadi apa itu elai dan memory gem? Di game ini tuh, kalau karakter yang bisa bergerak, bisa dipakai untuk perang Itu disebutnya elai ya Seperti ini Nah ini elai ya, ini karakter lah ya kita sebut Terus ada yang namanya memory gem Memory gem itu seperti kartu ya Kartu yang bisa dipakai di karakter kita, di slot karakter kita Efek memory gem itu bervariasi Ini ya, ini efek khususnya Sedangkan seluruh memory gem itu mempunyai Ini sebutnya stat ya Stat yang bisa menambahkan stat dari elai yang memakainya Jadi idealnya ketika kalian mau re-roll Dapetin 1 SSR memory gem Ditambah dengan 3 SSR elai Tanpa menggunakan tiket 4 star Atau tiket SSR elai Disini SSR tuh 4 star ya Gue sebut aja 4 bintang ya 4 star lah Daripada bingung Jadi kalian dapetin 3 karakter bintang 4 Atau elai bintang 4 plus 1 memory gem bintang 4 Tanpa menggunakan tiket bintang 4 gratisan yang didapatkan dari login hari pertama Tapi kalau itu memang bener-bener berat untuk dilakuin Atau udah capek re-roll gak dapet-dapet Boleh lah kalian pake tiketnya Jadi 3 elai, 1 memory gem dengan menggunakan tiket ya Gak apa-apa Itu secara umum ya Tapi yang perlu kalian lihat Apa aja yang kalian cari ya Kalian harus perhatikan rollnya atau kelasnya Jadi kalau memory gemnya tuh random aja dulu gak apa-apa ya Kalau mau nyari yang khusus tuh Waduh susah Tapi kalau karakternya elainya Kalian harus punya 1 tanker 1 damage dealer physical Dan 1 mage Magical damage ya Mau dia magenya damage dealer Ataupun ada healnya gak apa-apa Coba kita cek dulu apakah ada List karakternya di game ini ya Nah Ini salah satu contoh ya Ini salah satu contoh Oh ini, ini listnya ya Oke Kita bahas dulu ya Jadi tanker yang gue maksud itu adalah Karakter-karakter yang memiliki buff seperti ini Eric shield ya Defensive Ini bisa kalian anggap lah Tanker ya Walaupun bukan beneran tanker lah Nah kalau damage dealer physical damage Ya pertama kalian harus lihat dulu ini Pay damage ya Berarti physical damage Dan skillnya pun tidak ada Yang nge-up defense Adanya nge-up damage ya Itu termasuk Karakter damage dealer physical Kemudian Kalau yang mage itu Lihat ininya skillnya Magic damage ya Nah kalau si yang pake boomerang Itu pasti physical damage ya Tapi dia jarak jauh Si popoi ini Dia magic damage Dan special techniquenya physical damage Tetap dihitungnya mage lah ya Karena dia paling sering pake ini Dan ini juga sakit banget Ini tipe magical damage Yang damage dealer Kalau Angela Ini lucu banget Dia pake tongkat Tapi Serangan normal Angela ini Jarak dekat ya Tapi Angela ini bener-bener Magic damage Damage dealer Kalau siloh ini Typical damage dealer Physical damage Sakit juga ya Oke jadi abis Karakternya baru itu aja Yang bintang 4 Dan semua karakter menurut gue bagus Secara pribadi semua karakter menurut gue bagus Disini cuma ada itu aja Coba kita cek ada berapa sih SSR Yang bintang 4 ada berapa Coba kita lihat 3 4 5 6 Wah bener-bener cuma 6 Jadi kalau yang punya heal Itu cuma si sumo ya Sekarang Elemennya Elemennya jangan sama Kalau sama itu Progress kalian bakal Lelet banget Nanti gue kasih tau alasannya kenapa Tapi carilah yang elemennya berbeda Gue kasih contoh Misal Damage dealernya siloh Oke Kemudian Cari Magicalnya Siapa Kita lihat disini Magicalnya Angela Water Oke dark water Terus tankernya Antara duran Dan sumo Gue sih lebih ke sumo Karena light ya Jadi elemen dark Dan light Itu mereka saling counter Tapi tidak di counter elemen lain Jadi agak aman ya Mereka tuh Kalau masuk ke event-event itu Agak aman Karena damage-nya Tidak mungkin Kena resist Resist itu Berkurang Jadi Ingatin aja ya Jangan sama elemen Jangan sama Classnya Ini yang sama Kebetulan Tidak ada Kebetulan tidak ada ya Karena masih sedikit Tapi Gak tahu Kalau kalian Tonton video ini Nanti setelah Ada tambahan Karakter lagi ya Jadi Untuk sekarang Memang kalian harus Perhatiin aja Classnya Gue kemarin memulai Dengan duran Sumo Dan gue kesulitan Akhirnya gue pakai Popoi gue Lebih enak sedikit ya Musuhnya Lebih cepat mati juga Dan ada musuh yang Menyerang jarak dekat Dengan Bisa nge-stune Bisa nge-slip Itu kalau kita Punya 3 karakter Melee Atau jarak dekat Itu susah banget ya Ketidur-stune Mulu Ketidur-tidur Mulu ya Oke jadi yang kedua Kita bahas Kenapa elemennya Tidak boleh sama Kita lihat dulu Parti gue Memang kalau elemen sama Sebagai Yang sampingnya ya Itu ada Efek tambahan Tapi yang harus Kalian fokusin Yang harus kalian build Dulu di awal Itu hanya 3 karakter utama Yang ditaruh Di sebelah kiri ini ya Ini Mereka tuh Bisa gantian Memang bisa switch Di dalam game Waktu sedang Ngelarin stage itu Bisa nge-switch Ataupun kalau mati Yang sebelah kiri Datanglah yang sebelah kanan Sebagai pengganti ya Akan tetapi Kalian gak usah fokus Ke enam-enamnya dulu Karena itu Menghabiskan resource Banget Kalian cukup fokus 3 karakter utama Kalian aja 3 life utama Kalian Disini gue Mutuskan untuk Pake sumo Popoi Dan Ries ya Nah jadi balik Kenapa kita gak boleh Pake yang sama elemen Dikarenakan Ini Karakter itu Ada yang namanya Mana board Ini adalah Mana board Mana board itu Berdasarkan elemen Dia bahannya Begini ya Kalau fire Dia pake Salamando 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 Ini tanah Tanah dia pake Genom Dan ini Aduh salah Nah ini hampir salah Gue ya Ini kan Yang dari event Si Prim Prim itu Pake silpit juga Karena dia angin Sama kayak Si Ries Gue ini Nah seandainya Gue punya dua karakter utama Yang pake angin Yang mereka harus Berbagi ya Sedangkan mencari ini Mudah tetapi Tidak cepat Dan butuh energi Sebelum kita lanjut Penjelasan yang tadi Di game itu tuh Ada dua tipikal Apa namanya Energi Ada yang kuning ini Namanya AP Ini dipake untuk Event dan Story Ada ini namanya SP Kalau gak salah ya Ini dipake untuk Training Mari kita liat aja Nah ini Main Story main Dan event Itu dia menggunakan Energi yang kuning Yang disebut AP Sedangkan training Kalau high level nih Kalau gak salah Pake AP juga ya Sedangkan training itu Menggunakan yang biru Yaitu SP Kalau kalian naik level Kedua-duanya itu Dapet Jadi di training ini Banyak banget Yang bisa kalian dapetin Termasuk bahan untuk Nge-upgrade Mana board tadi Oke Ini Zepir Zepir ini Angin Ini pasti yang Silpit tadi Dropannya Kalian bisa cek Disini kalian tap lama Kalian liat Reward Nah Silpit Jadi Kalau kalian Mau nyari Yang untuk Bahan Ningkatin Series tadi Kalian mesti masuk Kesini ya Sering-sering Dan memang Gue biasanya menghabiskan SP gue ini Untuk mencari Bahan mana board Oke berikutnya Kita akan membahas Gear Jadi di game ini Ada yang namanya Gear Kita cek dulu Di Party mungkin Kalau kalian Lihat Equip gear Disini Ada 6 slot 1 2 3 4 5 6 Mari kita Lihat aja Nah Jadi Selain ada 6 slot Gear ini Memiliki Set Dan udah Gue cek Di sekarang ini Baru ada 4 set Kalau gak salah Mana tadi Nah ini Set Menos Namanya Jadi Aktifnya Set ini Kalau udah 3 per 3 Kan ini ada Batasan ya Ini Bisa dibilang Beda lah Beda tempat 3 kiri 3 kanan lah ya Ini gak nyatu Gak bisa nih Nyebrang kesini Ada set Gak bisa Yang pertama Set Menos Yang kedua Itu Set Holy Yang ketiga Itu Set Cotton Yang keempat Dan terakhir Itu Set Falsena Masing-masing set Memiliki efek Yang berbeda Falsena ini STR Yang mana STR itu Digunakan Untuk Karakter Yang physical Damage Sedangkan Yang lain Itu Tidak ada Yang INT Tapi Con Con ini Untuk Tanker Jadi Menos Untuk Tanker STR Tadi Falsena Ini Untuk Damage Dealer Physical Sedangkan Yang HP Dan Yang Holy Eh Oak Oh ini Oak juga ya Jadi ada Berapa ya Cotton Oak Holy Falsena Menos Ada 5 ya Salah bukan 4 5 Jadi yang terakhir Itu Oak Oak Itu Nambahin MP Nah selain Yang Con Dan STR AP MP Itu Bisa dipakai Oleh siapa aja Tapi memang Lebih baik Kalian Pakai Holy Kalau kalian Punya Karena Holy Ini Persenan Sedangkan Oak Ini Dia Pakai Angka Bukan Persenan Jadi Tidak Scaling Nah selain Gear Tadi punya Set Main Stat Dan Bonus Stat Yaitu Random Nah ini Beda MP Yang satu STR Plus 4% Ini Bagus Banget Untuk Physical Damage Yang satu Nambah MP MP Ini Bagus Juga Untuk Semua Allay Karena Bisa Pakai Skill Sering Sering Kalau MP Tinggi Yang ini ENT Yang ini HP Kalian Lihat Aja Kalau HP Dipakai Untuk Yang Tanker Kalau ENT Ini Dipakai Untuk Mage Dan Kebetulan Gue Belum Ngurusin Itu Karena Gue Pakai Pakai Yang Bintang Tinggi Ya Karena Baru Main Juga Nanti Gue Rapiin Dan Jangan Khawatir Untuk Meng Upgrade Gear Kalian Inilah Inilah Holy Ring Yang Bintang 1 Mau Gue Upgrade Olah Olah Main Kalian Pasti Dapet Yang Bintang Kecil Dulu Ya Nah Ini Kita Lihat 6x Yang Bahan Ini Ditambah Bahannya Medium Small Dan Medium Gue Taruh Gue Upgrade Memang Dia Nggak Nambah Apa-apa Karena Nggak Naik Level Oke Nah Kalian Jangan Takut Untuk Nge-upgrade Itu Karena Itu Bakal Nambah Banyak Banget Power Kalian Dan Nanti Kalau Kalian Udah Dapet Yang Lebih Bagus Kalian Bisa Pergi Ke Blacksmith Nah Di Blacksmith Ini Bisa Kalian Lakukan Cell Gear Dan Kita Akan Jual Yang Barusan Kita Upgrade Tadi Ini Ya Item Ini Sudah Di Upgrade Mau Dijual Oke Lihat Kalau Kita Jual Dia Ngasih Ini Kembalian Tapi Yang Nggak 100% Dua Bahannya Tadi Padahal Kita Pakai 6 Tambah 1 Medium Atau Mungkin Karena Dia Nggak Naik Level Karena Jadinya Kecil Banget Ya Oh Iya Karena Dia Nggak Naik Level Dia Ngasih Yang Level 1 Jadi Jangan Dijual Dulu Sebelum Dia Naik Level Karena Kalau Level 2 Udah Beda Dapatannya Sekarang Gue Mau Jual Dulu Yang Level 1 Biar Biar Bisa Naikin Dia Level 2 Let's Try Karena Gue Biasanya Jual Yang Level 8 Level 4 Itu Banyak Balikannya Oke Jadi Total 10 Small Dan 1 Medium 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 Nambah Berapa Kalau Nggak Saya 80 Small Itu Nambah Berapa Gue Lupa Kita Lihat Dibalikin Berapa Nah Jadinya Satu Yang Large Dan Empat Yang Small Kalau Tadi Kita Lihat Satu Yang Medium Ya Lumayan Baliklah Istilahnya Nggak Rugi Kita Jual Dulu Kita Lihat Perbandingannya Dan Kalau Polosan Dapat 2 Kita Lihat Perbandingannya Nah Lihat Ini Berubah Jadi Satunya Itu Nambah 10 Sedangkan Yang Large Nambah 100 Berarti Kita Dapat Kembalian 14 Kita Tadi Ngasih 10 Ditambah 1 Yang Medium Yang Medium Ini Berapa Gue Lupa Jadi Kita Nggak Bisa Cek Oke Jadi Tidaklah Merugi Kalau Kalian Up Dulu Sementara Kalian Belum Ada Yang Bagus Waduh Pas Gue Lihat Timer Gue Ternyata Udah Panjang Gue Ngejelasin Padahal Baru Berapa Baru 3 Poin Memory Board Reroll Dan Gear Yaudah Gue Cukupin Aja Dulus Video Yang Pertama Ini Sebatas Ini Aja Gue Bakal Buat Langsung Part 2 Oke Terima kasih Yang Udah Nonton Sampai Ketemu Di Part 2 Bye Sub indo by broth3rmax